Tapi kalau yang survei online, kita nggak berdaya untuk bisa mengupayakan lebih lagi gitu. Jadi seperti yang di catatan itu, saya hanya menekankan, wah kalau seperti ini masalahnya, kita hanya berharap kepada pemerintah dan mungkin semua stakeholder kali ya yang terkait. Bagaimana supaya masyarakat pada umumnya itu memiliki kualitas SDM yang jauh lebih baik lagi gitu loh. Sehingga mereka bisa paham, bisa mengerti, dan mereka bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan kita harapkan. Pertanyaan dari Mas Agus Joharudin, bagaimana supaya respon rate dari online survei itu tinggi? Kata beliau seperti itu mas. Bisa langsung menangkapi, mungkin seperti itu mas. Oke, kalau apa, kalau di dalam konteks survei online ini gitu loh, memang yang kita harus perhatikan bukan kita saja yang sebagai pengumpul data, tapi juga dari sisi responden gitu loh. Nah kita mengharapkan apa yang kita ingin kumpulkan, data yang kita perlukan itu bisa diberikan gitu, oleh responden dengan benar gitu, dengan jawaban yang sesungguhnya gitu loh. Untuk bisa mencapai itu, kita perlu responden yang bisa mengerti, bisa memahami pertanyaan yang kita sampaikan dalam bentuk questionnaire online itu gitu loh. Dia tahu apa yang kita maksud gitu loh, dia mengerti pertanyaan yang kita ingini, sehingga dengan begitu harapannya dia juga akan menjawab sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu loh. Nah ini kalau seperti ini berdasarkan semuanya tergantung pada kualitas responden tentunya gitu loh. Kualitas responden. Nah seperti yang kalau di negara maju, mereka untuk survei melalui telepon tanpa tatap muka, mereka bisa menjawab dengan apa adanya. Karena mereka cepat paham, cepat mengerti, dan mereka juga memberikan apa yang sebenarnya. Seperti itu. Nah kalau di kita, kita belum sempat tuh mencoba. Kalau mungkin ada beberapa yang sempat mencoba gitu ya. Kalau secara tatap muka langsung, kita bisa melakukan probing. Supaya mereka bisa menjawab dengan benar dan selain itu, kalau mereka susah ditemui, kita akan mencoba mencari waktu yang tepat, sehingga kita bisa menemui responden. Seperti itu. Itu sudah kita lakukan di dalam berbagai-bagai survei di lapangan. Jadi kita melihat keadaan responden di lapangan. Setelah itu kita sesuaikan keadaan yang ada itu, sehingga kita bisa mendapatkan respond rate yang tinggi. Tapi kalau yang survei online, kita nggak berdaya untuk bisa mengupayakan lebih lagi gitu loh. Nah jadi seperti yang di catatan itu, saya hanya menekankan, wah kalau seperti ini masalahnya, ya kita hanya berharap kepada pemerintah dan mungkin semua stakeholder kali ya gitu, yang terkait, bagaimana supaya masyarakat pada umumnya tuh memiliki kualitas SDM yang jauh lebih baik lagi gitu loh. Sehingga mereka bisa paham, bisa mengerti, dan mereka bisa memberikan kontribusi yang sesuai dengan kita harapkan. Paling itu Mas Agus gitu loh. Baik Mas Jeffrey, terima kasih banyak. Memang lagi-lagi masalah literasi ya Mas ya. Selain memang literasi internet tadi, terkait juga SDM kita ya. Kalau tidak salah juga ya Mas, mungkin seperti Kompas juga tuh sering ya menggunakan apa-apa yang serupai melalui telepon ya Mas ya. Itu mungkin bisa menjadi kasus untuk kita temukan di Indonesia misalkan. dan aku c Anakin. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton